Salam sejahtera, Arema. Masyarakat Malang ini terperosok ke zona degradasi klasemen sementara Liga 1 hingga pekan 23. Pelatih Arema FC Fernando Valente mengungkapkan, ada strategi baru yang didapatnya dengan menempatkan dua pemain baru di sektor pertahanan yakni Charles Rafael berduet dengan Julian Guevara. Selama ini Valente, beberapa kali menempatkan Charles Rafael Almeida dengan Shaiful Anwar di sektor back tengah. Pertahanan ini menjadi masalah lain buat kami. Kami harus lebih agresif, dan memenangkan duel saat bertahan. Kami coba meningkatkan itu, tapi kami harus tahu karakter pemain yang kami punya, kata Fernando, pada Senin, 15 Januari 2024. Taktik lain juga kemungkinan besar dijadikan alternatif bagi Valente, yakni bermain keroyokan lebih dimaksimalkan. Hal ini menyiasati sering lubangnya kini pertahanan Arema FC ketika menghadapi lawan dengan kualitas sedikit di atasnya. Ketika barisan belakang Arema menang jumlah di momen tersebut, maka serangan lawan bisa diredam. Kalau kita gak bisa menang satu lawan satu, maka kita harus menciptakan situasi menang jumlah, jadi dua lawan satu misalnya. Itu yang coba kami maksimalkan, agar kami gak kemasukan gol lebih banyak lagi, terangnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.